Bersama perhelatan MotoGP 2023 di Mandalika Lompok, Nusa Tenggara Barat memberikan dampak yang positif bagi pariwisata dan perekonomian tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan estimasi perputaran uang dari event ini sebesar 914 miliar rupiah. Perhelatan MotoGP 2023 di Mandalika Lompok, Nusa Tenggara Barat memberikan dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian tanah air. Tak cuma menjadi ajang balapan level internasional saja, gelaran ini juga membangkitkan sektor pariwisata di kawasan Lompok. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan penjualan tiga event ini pun sudah melampaui angka yang ditargetkan. Sementara itu, Sandi mengungkap jumlah pengisian kamar penginapan imbas MotoGP di Mandalika ini mencapai 100 persen. Pelaku usaha pun meningkat hingga 34,6 persen. Hal ini membuat para peluang usaha sangat setuju untuk mengikuti kembali event ini di masa depan. Estimasi perputaran uang dari event ini sebesar 914 miliar rupiah dan ini masih sementara karena proses perhitungan masih terus berjalan. Untuk MotoGP kita sudah mendapatkan hasil dari early survey atau pengumpulan data awal, pengumpulan data awal yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Deputi. Tapi yang bisa saya sampaikan bahwa estimasi perputaran uang dan penjualan tiket ini yang sangat sementara ini sangat tinggi dan sudah melampaui target kita. Lebih lanjut, Sandi juga memperhatikan beberapa hal yang tetap perlu diperbaiki di kelarian event selanjutnya. Sandi pun mengatakan perhelatan event ini sukses membuat para pengunjung ingin kembali lagi berwisata di Lombok berkat pelayanan dan fasilitasnya yang begitu baik. Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!